Pemirsa ditolaknya Raper Dasi Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua 2012-2030 diakibatkan belum terpilihnya Gubernur Papua yang definitif. Hal ini dikemukakan Wakil Ketua Balek DPR Papua, Albert Bolang. Dari ke-10 Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dan Rancangan Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua yang diajukan ke rapat paripurna, hanya 6 perdasi dan 1 perdasus yang disetujui oleh ke-6 fraksi DPR Papua. Sementara untuk perdasi tata ruang wilayah belum bisa disetujui mengingat belum adanya Gubernur Definitif. Bolang juga menambahkan, selain ditolaknya Raper Dasi RT RW Papua 2012-2030, Rancangan Tatib DPRP, Rancangan Pemekaran dan Prolegda 2013 merupakan ketiga rancangan peraturan yang ditolak paripurna Desember 2012 silam. Aturan-aturan itu untuk diimplementasikan demi sejak peran raya. Nah, dengan demikian maka aturan ini kan tetap akan dilakukan pengawasan oleh DPR sendiri. Nah, soal sosialisasi itu tentunya menjadi kewajiban dari eksekutif. Tetapi tentunya DPR juga tidak turut diam karena DPR punya kewajiban untuk melakukan apa yang namanya herring, herring dengan seluruh masyarakat. Kemudian melakukan reses. Reses itu tujuannya adalah bagaimana dia mensosialisasikan apa yang telah dibuat oleh Dewan pada masa-masa jabatannya itu. Nah, terkait dengan soal pembentukan perdasi-perdasus, tentunya disitulah tugas Dewan untuk mensosialisasikan. Tapi sesungguhnya berdasarkan aturan hukum itu menjadi tugas dari eksekutif. Kembali kepada topoksi misalnya dinas mana terkait dengan peraturan tersebut. Selain itu, dari rancangan perdasus-perdasi sesuai dengan amanat Otsus, maka masih tersisa tiga yang belum memiliki draft. Sementara lainnya masih dalam proses badan legislasi. Sindung Top TV